Bendi Mataram bagian ke-152 Cirebon pada tahun itu mengalami suatu pemberontakan besar seperti diketahui Sultan yang memerintah daerah adalah keturunan Falatehan yang semenjak abad 17 diakui kedaulatannya oleh kompeni Kemudian pada tahun 1797 terjadilah suatu perubahan yang menusuk hati rakyat Sultan meninggal dan kompeni emoh mengangkat Sultan Kanoman menjadi penggantinya Hal ini ada sebabnya Sultan Kanoman hendak merubah tata pemerintahan yang memberi keleluasan terlalu besar kepada orang-orang Tionghoa Karena akibatnya golongan Tionghoa main peras dan menghisap kekayaan penduduk Maka terjadilah suatu pemberontakan Kompeni dan residen tak kuasa memadamkan Akhirnya gubernur jenderal mengirimkan Nikolas Engelhardt untuk mengatasi kekeruhan itu Dan demikianlah pada hari itu Nikolas tiba di Cirebon dengan membawa seribu serdadu untuk mengkertak rakyat Sengaja ia mengadakan hari pameran senjata dan kekuatan militer Tak tahunya pameran senjata itu kena dikacaukan Laskar rakyat yang menyerang dengan berani dan mendadak Garuan saja pada malam hari itu Kompeni mengadakan perondanan dan pemeriksaan Semua jalan-jalan dipenuhi dengan peloton-peloton bersenjata lengkap Rumah-rumah penginapan di gledahnya Mereka sendiri tak aman Titi Sari segera mengajak Sang Aji keluar lapangan Mereka berdua terus menunggang William menuju ke barat Kau takut tidak mati bersamaku di tengah jalan Kata Titi Sari mengoda Kau bilang apa? Sang Aji mengiri pinggangnya dari belakang Sambil tertawa geli Titi Sari menyahut Habis, apakah kau sangka salon istrimu tidak berada di antara kompeni? Mendengar udar Titi Sari Hati Sang Aji terkesiap Mendadak saja timbulah suatu kepahitan dalam kalbunya Suatu perasaan tajam menusu ulu hatinya Apakah itu ia sendiri tak bisa mengerti? Akhirnya diam-diam ia menghela nafas lalu berkata Baiklah, mari kita terjang pertimbangan kompeni Kini, Titi Sari lah yang berganti terkesiap Seperti seorang guru mempertimbangkan ulangan muridnya Ia menyahut hati-hati Kau tidak mencari mati Itulah bukan tujuanku Tapi, kalau kau tak takut mati bersamaku di tengah jalan Karena suatu kecelakaan Itulah jawaban yang menyenangkan hatiku Setelah berkata demikian Ia terus membedalkan Willem bertambah cepat Itulah sebabnya Sebentar saja Mereka berdua telah melintasi perbatasan Cirebon Dan malam itu Kembali lagi Titi Sari kumat adatnya Ia tak sudi beristirahat Ada-ada saja yang dikerjakan Dengan Sang Aji Ia menculi beberapa penduduk golongan Tionghoa Dan dilemparkan ke tengah sawah Kau tahu Apa sebab rakyat Cirebon memberontak? Katanya Memberi keterangan kepada Sang Aji Mereka kena tindas Dan kena peras orang-orang Tionghoa Karena itu Kalau saja rakyat Cirebon Mengetahui perbuatan kita ini Mereka akan senang Sang Aji yang berhati mulia Dan berotak sederhana menjawab Tetapi Masa semua orang Tionghoa Berhati kejam Kau mau mencari yang kejam? Baiklah Esok pagi Kau akan kubawa berkeliling Menemui mereka Tapi awas Kalau kau sampai kena lirik gadis-gadisnya Kau akan kugablog Sang Aji terjengang Mendengar ucapan Titi Sari Namun ia bersikap diam Tenaga jasmaninya Meskipun kuat liar biasa Akhirnya Terasa lesu juga Karena sudah hampir 5 hari 5 malam Tak memincingkan mata Barang sedikit pun Lain halnya dengan Titi Sari Bagi seorang wanita Cinta adalah seluruh hidupnya Demi mengabdi cintanya Ia seperti memperoleh tenaga gaib Gerak-gerinya Terus segar bugar Menjelang pagi hari Ia mengajak mandi di sebuah kali Dan tak lupa Mulutnya Terus nerocos Tiada hentinya Akhirnya Hari ke-6 Mulai merangka-rangka Memasuki lembaran kemanusiaan Matahari kala itu Telah muncul di udara Seluruh alam terbangunlah Burung-burung mulai mencari mangsanya Di udara bebas Mereka berterbangan Berkijau dan berjumbu Dan Titi Sari masih saja Berkecimpung di dalam sungai Aji Daripada kau terlong-long di pinggiran Nyempunglah kemari Serunya Semenjak dulu Sang Aji Tak begitu bandi berenang Ia mengenal arus sungai Berkat ajaran Titi Sari Tak menghirankan Bahwa ia senggan Menerima ajakan itu Sahutnya Kau mandilah sepuas-puasmu Biar aku menunggu di sini Kau menolak ajakanku Baiklah Kau duduklah di situ Ingin ketahu Sampai kapan Kau betah tak mandi Sang Aji Seperti tak menggubrisnya Ia mundur mencari Rimpun pohon Lalu bersender Pada batangnya Sambil mengawasi Gerak-geri Titi Sari Di luar kemampuan sendiri Ia jadi berpikir yang bukan-bukan Teringat betapa besar Cintanya gadis itu Teringat pulalah dia Kepada Sony Alangkah besar perbedaan mereka Diam-diam Ia berkata dalam hati Titi Sari Seorang gadis alam Wataknya bebas merdeka Dan tak pedulian Sebaliknya Sony Dia pernah berbuat apa untukku Tetapi Kalau aku begitu saja Tak memperdulikannya Dimanakah lantas letak harga diriku Teringatlah dia Barisan kompeni kemarin petang Yang memenuhi jalan-jalan kota Jerebon Melihat kegarangannya Pantaslah Kalau mereka bisa menaklukan Laskar-laskar daerah Yang kurang teratur dan disiplin Sekonyong-konyong Muncul lagi tunjung biru di hadapannya Ia datang bersama Sepasukan laskar rakyat Yang tanpa ragu-ragu lagi Menyerang pasukan kompeni Maka terjadilah suatu pertempuran seru Tak kalah mereka kena terdesak Datanglah suatu bantuan Yang tak terduga-duga Itulah Anak buah gagak seta Yang dipimpin Sondong Majeru Kepala desa yang dahulu dikenalnya Di desa Kebang Sewaktu diwarasi Hendak menculik Sekar Ayu Retnoningsi Dimanakah guru Sang Aji minta keterangan Lihat Itulah dia Sahutnya cepat Sambil menuding Sang Aji Menoleh dan melihat gagak seta Sedang melesat Menerkam mangsanya Pemuda itu Melengongkan kepalanya Ingin melihat siapakah Yang diserang gurunya Tiba-tiba hatinya terkesiap Itulah Sony Nduhup Yang duduk di atas kuda Di tengah barisan kompeni Tak dikendaki sendiri Ia memekik tinggi Dan mendengar pekikannya Gaga seta mengurungkan serangannya Ia melesat Menghampiri Sambil membentak Kau manusia janam Dalam kulit dagingmu Masa Kau menggiul nyawa Belanda Belum lagi bisa menjawab Gaga seta Telah menggaploknya pulang balik Ia terperanjat Dengan geragapan mundur Wajahnya terasa panas Tak kalah menjenakan mata Sinar matahari yang tajam Rangsang mukanya Sang Aji terus mengucak-ucak matanya Entah berapa lama ia tertidur Tetapi Melihat matahari telah berada di atas Paling tidak Sudah pukul satu tengah hari Geragapan ia bangun Sekitarnya sunyi senyap Matanya meruntuhkan pandang ke sungai Titisari tiada lagi berada di sana Hatinya terkesiap Gugup ia menghampiri William Yang terikat rapi Tak jauh daripadanya Taulah dia Itulah perbuatan titisari Tetapi Apa sebab dia berbuat begitu? Dia menduga-nduga Tak usah ia berpikir lama Atau ia menemukan secari kertas Tergantung di tepi pelana Aji Hampir enam hari Engkau tak menjamkan mata Barang sebentar pun Pastilah engkau penat Nah tidurlah sepuasmu Dahulu aku mengira Engkau sangat kasih padaku Dan berani berkorban Serta berbuat apa untukku Ternyata selama ini Engkau hanya melayani Kemuanku semata Bertepuk sebelah tangan Apa senangnya? Pergilah Aji Pergilah Carilah jalanmu sendiri Aku akan mencoba begitu juga Dan biarlah aku menyanyi untukmu Di sepanjang jalan Cinta untuk wanita Benar-benar adalah seluruh hidupnya Melihat sang Aji tertidur Titi Sari mengira Pemuda itu tak mengimbangi diru hatinya Ia tak mau mengerti Dan tak mau tahu Apa yang sedang dipikirkannya Dan demikianlah Dengan hati hancur lulu Ia pergi tanpa pamit Sudah barang tentu Sang Aji terperanjat Tukan kepalang Setelah membaca surat itu Hatinya terasa seolah-olah terenggut Seluruh tubuhnya Menjadi dingin Mendadak saja Ia seperti berubah ingatannya Tadi kendaki sendiri Ia berteriak memanggil Titi Sari Tunggu Kau salah paham Dalam hidupku Hanya engkau lah Yang mengisi hatiku Sang Aji sekarang Bukanlah Sang Aji Dua tahun yang lalu Kesakiannya Tak terlawan lagi Pada zaman itu Kini Hatinya meledak Garuan saja Suaranya yang disertai tenaga sakti Bergelora Tak ubah guntur bergulungan Ia melesat memasuki kota Sambil memukuli dirinya sendiri Hatinya memagi-magi sepanjang jalan Menyesali keteledorannya Ia berputar-putar Dari tempat ke tempat lain Semua penginapan diaduknya Juga rumah-rumah tiang hoa Dan perkampungan yang dicurigainya Karena gerakannya sangat gesit Tak seorang pun mengira Bahwa dia manusia lumprah Yang terdiri dari darah dan daging Akhirnya Menjelang petang hari Deru hatinya mulai merda Berlahan-lahan Ia kembali ke tepi sungai Mau ia menduga Bahwa titis hari Lagi mempermainkan dirinya Tapi sampai petang hari Titis hari Benar-benar Tak menampakkan Batang hidungnya Dengan hati lulu Ia duduk bersimpu Di tepi sungai Seluruh tangannya Seperti terlolesi Dengan pandang nanar Yang merenungi arus sungai Yang meredup Berbareng Dengan lenyapnya Sinar matahari Titis hari Kau tahu Aku ini seorang pemuda talol Kalau saja aku mengerti hatimu Masa Aku sampai tertidur Seperti kerbau Ia menyesali diri sendiri William yang ikut tersiksa Sepanjang hari Bergerak berputaran Mencoba Merenggutkan tali pengikat Teringat akan binatang itu Sang Aji menghampirinya Kemudian Ia berjalan tanpa tujuan Sambil menggenggam Tali kegang Setiap kali Ia melihat kerumunan orang Ia segera menghampiri Mencari titis hari Namun Usahanya sia-sia belakang Demikian Pada suatu hari Ia tiba Di sebuah kecamatan Waktu mahrib Nampaklah sebuah desa terlindung Di dekat peta rimba Yang sangat lebat Di belakang rimba itu Berdiri sebuah bukit panjang Di sisinya Tergelar peta-peta sawah Yang sedang menghijau Kesannya aman tentram Meskipun dusun ini Sangat terpencil Tetapi Kalau hidup di samping titis hari Alangkah senangnya Pikir pemuda itu Ia menghampiri Sebuah rumah bertangga bambu Belum lagi Ia memasuki pekarangan Pendengarannya yang tajam Mendengar Tangis seorang wanita Ia jadi keheranan Masa Di tengah kedamaian ini Ada suara tangis Ia menduga-duga Agaknya Pemilik rumah ini Sedang berduga cita Tak dapat aku mengganggunya Baiknya Aku mencari penginapan lain saja Ia memutuskan dalam hati Tetapi Yang berada dalam rumah Mendengar Tampak William Dengan gerakan menghentak Daun pintu terjeblak Dan muncullah Seorang wanita tua Berambut ubanan Dengan menggenggam Sebatang tongkat besi Perawakan wanita itu Kurus tipis Punggungnya melengkung Karena makan usianya Yang sudah lanjut Dia berdiri dengan kaki terbuka Lalu berteriak nyaring Majikan anjing Aku sudah bilang Suamiku baru saja mati Tubuhnya belum lagi kering Masa Aku tak kau berkesempatan Untuk membayar segala hutang suamiku Kau tahu Aku tak punya apa-apa Yang kumiliki Hanya seorang cucu perempuan Kalau kau mau merampas dia Untuk membayar hutang suamiku Biarlah selembar nyawaku Kuserahkan kepadamu Sang aji heran Ia segera tahu Bahwa wanita tua itu Salah duga Maka cepat-cepat Ia melompat turun Sambil membungkuk hormat Berkata hati-hati Nenek Aku hanyalah seorang pelancong Yang kebetulan tersesat di sini Niatku tadi Tidak bermalam di sini Kalau nenek lagi mempunyai suatu urusan Biarlah aku mencari tempat penginapan lain Wanita tua itu Memandangnya dengan hati limbu Begitu yakin tetamunya Bukan manusia yang dibencinya Segera Ia meletakkan tongkat besinya Kemudian Membalas hormat Dengan takjim Maafkan aku Tuhan Mataku Memang sudah lamur Mulutku lagi nerocos Takkaruan pula Katanya penuh sesal Kalau Tuhan tidak cici Silahkan menginap di sini Hanya saja Aku tak bisa menyediakan Sesuatu yang pantas Sang aji Mengucapkan terima kasih Lalu ia mengeluarkan Segenggam uang Dan diserahkan Kepada wanita tua itu Sewaktu hendak memasuki rumah Matanya Melihat seonggok rumput muda Yang berada di pojok Serambi depan Siapa yang mencari rumput itu Tanyanya Wanita tua itu Yang tengah bersyukur Karena kejatuhan rejeki tak terduga Segera menjawab Dengan gembira Itulah naneng Cucuk perempuanku Sedianya rumput itu Kami sediakan Untuk kuda majikan Tapi bangsa itu Terlampau memuakan Kalau kuda Tuhan membutuhkan Biarlah rumput itu Ku bersembahkan kepada Tuhan Setelah berkata demikian Ia menghampiri onggokan rumput Sang aji Segera menyanggap Ia sendiri Lantas membawa rumput itu Kemudian Barulah dia memasuki rumah Ternyata Rumah itu bersih sekali Karena itu Rasa heran aji Bertambah-tambah Dan baru saja ia duduk Didengarnya suara derapan Beberapa kuda Memasuki pekarangan Empat orang yang bercokol Di atas kudanya Masing-masing terdengar Membentak-bentak Sang aji mengintip Dari celah dinding Ternyata yang datang Seorang bertubuh kekar Dengan tiga orang Serdadu Hindu Orang itu Lantas membentak Dengan pengis Hei bangsa janda karim Kau bayar tidak Tunggakan suamemu Lima ringgit Kalau tidak Serahkan cucu perempuanmu Yang berada di sampingnya itu Pula ikut berbicara Kau dengar Majikanmu sudi mengampuni Tapi aku tidak Kau serahkan atau tidak Cucu perempuanmu Bakal jadi gundiku Gertakan itu Dibarengi Dengan lejutan cemeti Memukul atap rumah Karena lejutannya Empat buah genting rutu Dengan berisik Wanita tua itu Tidak meladeni Gertakan mereka Dengan tertati-tati Ia masuk ke kamar Dan terdengar Ia berkata pedih Neng Larilah kau lewat pintu belakang Bersembunyilah di dalam rimba ini Aku mempunyai uang hadiah dari tamu kita Bawalah Dan jadikanlah bekal hidupmu Aku sendiri sudah malas hidup Kelamaan di jakat ini Segera terdengar Suara seorang gadis Nek Mari kita mati bersama Untuk apa Aku memperpanjang umur Ayah bunda pun Tidak ada lagi Lari Lekaslah lari Kau jangan ikut kesetanan Hadik neneknya Dengan membanting-banting kakinya Cepat Agar tak terlambat Majikan bangsat itu Ternyata Membawa tiga serdadu sewaan Hampir berbarang dengan titik ucapan itu Nampalah seorang gadis berbaju hijau Keluar dari kamar Gadis itu Menggenggam tangan neneknya arat-terat Mukanya kuyuh Dan kelopak matanya Tergenangi Seperti air mata Dan melihat gadis itu Hati sang aci terkesiap Ternyata Raut muka gadis itu Mengingatkan kepada kesan muka Nuraini Lepas Lepas Neneknya menyesali Biarlah aku menghadapi mereka Sementara kau Lari lewat pintu belakang Cepatlah Tetapi Pintu depan Telah kena dobrak dari luar Dan berbareng dengan jebelakan pintu Keempat penunggang kuda itu Melompat Hampir berbareng Ke ruang dalam Mereka terus saja mengepung Kedua perempuan itu Dan majikan yang bertubuh kekar itu Lalu memukul si perempuan tua Ia menjambak rambut panjang Dengan tangan kanan Sedang tangan kirinya Menangkap pinggang neneng Hendak di peluknya Neneng ketakutan Sekujur tubuhnya Menggigil Sehingga kehilangan Sebagian tenaganya Mau ia menjerit Tapi mulutnya Seperti terbungkam Sang Aji Mengamat-ngamati Kempat penunggang kuda Melihat dandanannya Ketika serdadu itu Terang bukan serdadu gadungan Ia jadi teringat Kepada keterangan titisari Bahwa orang itu di jiribun Berbuat sewenang-wenang Terhadap penduduk Mereka berani Berbuat demikian Karena memperoleh Perlindungan kompeni Tentu saja Dalam hal ini Uang yang banyak Berbicara Dengan sebat Seorang serdadu Berhasil Memeluk pinggang neneng Dengan mata berkilatan Ia berkata Mengguru Janda Karim Kau tadi dengar sendiri Penawaran majikanmu Beliau menghendaki Kau cepat-cepat Membayar hutang suamimu Yang sudah mampus Malam ini Dialah cucumu Kami buat barang tanggungan Kalau kau sudah Membayar tunggakan itu Cucumu Bakal kami bebaskan Kapan dia dibebaskan Tergantung Kepada kesanggupanmu Membayar hutang Nah Bilanglah terima kasih Kepada majikanmu Karena kau tak usah Membayar bunganya Setelah berkata demikian Dengan penuh kemenangan Serdadu itu Menyeret neneng keluar Nenek itu Lantas saja Memeki tinggi Dengan menyambar Tongkat besinya Ia terus mengejar Kemudian Menikam sekenanya Serdadu itu Berkelit Sambil mencabut Sebuah penggada Dengan sebat Ia memukul Tongkat si nenek Tentu saja Perempuan tua itu Tak tahan Menghadu tenaga Dengan suara Bergelentangan Tongkat besi Jatuh ke lantai Ia mau menyambar lagi Tetapi Serdadu lainnya Menendang tulang rusuhnya Hingga ia roboh terjenggang Eh tua bangka Kau banyak bertingkah Apakah kepalamu Ingin ku pecah disini Bentah Serdadu itu Dengan garang Namun Perempuan tua itu Seperti kalap Lupa pada tenaganya sendiri Ia nekat Hendak merebut Cucu perempuannya Ia terus merangka-rangka Memungut tongkat besinya Sedianya Ia hendak Mengempleng Kesekenannya Tapi Belum lagi Tongkat besinya Kena rabah Tangannya telah diinjak Sampai tulangnya Berbunyi Kemeletakan Meskipun demikian Ia tak sudi Mengadu Bahkan Kenekatannya Kian menjadi-jadi Di luar dukaan Ia lalu menubru Dan menggigit kaki Karuan saja Serdadu yang kena gigit Mengiang-ngiang Seperti anjing Kena gebuk Untung Kawannya Segera menolong Dengan tak mengenal Kasihan Rahang nenek Ditendangnya Dan kena tendangan itu Nenek terguling Mulutnya sekaligus Mengeluarkan darah kental Belum lagi Ia bisa bangun Serdadu yang kena gigitannya Lalu menetaki Kepalanya Dengan penggadanya Sampai disitu Habislah sudah Kesabaran Sang Aji Ia merasa diri Tak dapat Hanya menjadi Penonton belaka Dasar hatinya Sedang murung Dengan gesit Ia mencengki Kedua serdadu itu Dan dilemparkan Keluar rumah Hei siapa kau Bentak Sang majikan Berbarang dengan Serdadu pengawalnya Kedua orang itu Lantas saja Menikam Sang Aji Tak menghiraukan Ancaman itu Sekali tangannya Membalik Tahu-tahu Kedua orang itu Jatuh Bercugir balik Mencium tanah Berempat Mereka saling bertuburkan Dan saling tindi